Ya, terima kasih saya Ramse Sohali dari Yondofo dari Kampung Mabrongko. Dan rencana daerah tertinggal dari pusat mau masukkan dana 5 miliar ke kampung atau dana pembangunan desa ini, itu sama saja menciptakan korupsi masuk kampung. Nah, mengapa saya katakan bahwa korupsi masuk kampung? Selama ini, yang 1 miliar saja yang dikucurkan dari 2015 sampai dengan sekarang ini, dana itu tidak merubah wajah kampung sampai hari ini. Sebab dari tahun 2015 sampai sekarang, ada setiap kampung sudah dapat 10 miliar, sampai 12 miliar. Sampai sekarang tidak dapat apa-apa pembahan di masyarakat. Dan masyarakat juga tidak menikmati uang kampung itu. Yang dinikmati adalah kepala kampung dengan pendamping yang menikmati uang itu. Nah, dengan demikian, maka uang-uang kampung yang selama ini, itu sama saja rakyat di kampung-kampung, khususnya di Papua. Dan lebih khusus lagi di Kabupaten Jaipura yang di depan mata kota pusat saja belum pernah merubah apa-apa. Apalagi kampung-kampung yang di luar dari, jauh dari kota. Misalnya di pergunungan, di gunung-gunung nonjauh di sana, uang-uang kampung tidak berubah apa-apa. Malah uang-uang kampung mereka dipergunakan untuk membeli amunusi dan membuat kembang lagi melentang pemerintah. Untuk itu, saya mohon agar uang 5 miliar ini sebelum turun, itu perlu dibentuk mekanisme yang jelas. Sehingga uang-uang itu penggunangnya, keperuntukannya untuk masyarakat di kampung, itu betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan menjawab kebutuhan pendamping, kebutuhan kepala kampung dan aparat-aparat tertentu. Akhirnya, masyarakat di kampung-kampung di Papua hari ini masih berteriak merdeka. Karena ya, mereka tidak rasakan kesejahterakan yang lebih layak. Karena suatu bangsa itu merdeka, bagaimana rakyatnya kesejahtera? Sekarang, sayang pemerintah pusat begitu banyak mengukurkan dana yang teriunan ke kampung, di masyarakat, di Papua. Tapi sampai hari ini masyarakat masih berteriak merdeka, menyusahkan diri dari bangsa Indonesia. Ini bukan salah masyarakat. Ini salah arah pembangunan yang dikucurkan oleh pemerintah sampai hari ini. Ya, saya rasa bahwa dana 5 miliar turun ke kampung itu perlu ditata secara baik. Jadi, pendamping jangan datangkan dari luar, dari daerah lain. Tapi pendamping itu betul-betul dari kampung itu sendiri. Sehingga mereka bisa dilatih, dibentuk, sehingga bagaimana cara mengelola wang itu secara baik. Dan mereka bisa dapat pertanggung jawaban. Karena ini wang negara. Jadi, harus dipergunakan secara baik. Untuk itu, ya, saya harap bahwa pemerintah pusat dalam hari ini, menteri daerah tertinggal ini, dana itu sebelum dikucurkan 5 miliar ke kampung. Periksa dulu. Evaluasi dulu. Dana yang selama 1 miliar turun di kampung-kampung. Karena sudah sekian kampung, sudah terima 8 miliar, 12 miliar. Sampai wajah kampung itu tetap hari ini sama saja. Evaluasi wang itu dulu. Baru sebelumnya turunkan program-program selanjutnya. Jangan program ini hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu yang mengelola wang desa ini. Tetapi keperungkukannya untuk dapat menciptakan rakyat Papua. Agar masyarakat, di tingkat bawah masyarakat Papua asli, jangan bersteriak merdeka lagi. Ini pesan saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.